Selamat menikmati Yesus yang diabaikan Jemaat Tuhan yang terkasih, teks firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang orang Majus yang datang ke Judea untuk mencari informasi tentang kelahiran sang Mesias Mendengar berita itu Herodes menjadi sangat terkejut kemudian ia memanggil ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk meminta keterangan kepada mereka di mana Mesias akan dilahirkan Dan sungguh luar biasa mereka imam-imam kepala dan ahli Taurat memberikan jawaban yang sangat meyakinkan Mereka mengatakan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea seperti yang dinubuatkan oleh para nabi Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat sangat tahu dengan pasti tentang nubuatan kelahiran Mesias seperti yang ditulis atau dinubuatkan di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayatnya yang pertama Namun sangat disayangkan saudara bahwa ketika Mesias yang dinantikan itu lahir ke dunia Ketika Mesias yang ditunggu-tunggu kedatangannya itu lahir ke dunia Justru para imam-imam ini, ahli-ahli Taurat ini bersikap acu-ta'acu terhadap kelahiran Yesus ini Mereka terkejut mendengar berita ini, tapi mereka tidak menanggapinya sama seperti orang majus menanggapi berita kelahiran Yesus Yesus yang dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, Yesus yang dinantikan kelahirannya di dunia ini Saat dia datang ke dalam dunia, justru ia diabaikan oleh orang-orang yang menantikannya Saudara, sikap pengabayan terhadap Yesus ini lahir atau ada di dalam kalangan kita orang Kristen Dan ini dapat dilihat saat kita merayakan Natal, kita merayakannya, tapi kita menolak Yesus Kita tidak pernah bersuka cita karena Yesus menyelamatkan hidup kita Nah sikap-sikap seperti ini menggambarkan bahwa kita sementara mengabaikan akan Yesus Bahkan tidak saja sampai di situ, ketika Natal mulai dekat, banyak orang sibuk mempersiapkan banyak hal untuk menyambut Natal Sibuk dengan baju baru, sibuk dengan mempersiapkan kue-kue Natal, sibuk dengan menghias pohon Natal, membuat rumah semakin indah di oker, membuat rumah bagus dan banyak hal Namun mereka tidak mempersiapkan hati mereka untuk menyambut Yesus lahir di hati mereka Ini menjadi contoh bahwa kita mengabaikan Yesus Sikap berikut saat kita mengabaikan Yesus, dimana Natal adalah kelahiran Yesus Justru Yesus yang menjadi sentral daripada Natal telah digantikan dengan hal-hal yang lain Natal sudah digantikan dengan kehadiran Santa kelas Natal sudah tidak lagi menjadikan Yesus sebagai fokus Tapi sudah digantikan dengan hiasan-hiasan Natal yang bagus, pohon-pohon Natal yang indah dan sebagainya Dan sikap-sikap ini, semua ini membuktikan bahwa kita sedang mengabaikan Yesus Saudara, sedikit waktu lagi kita akan masuk dalam hari Natal Kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat itu di dalam dunia Karena itu berhentilah dari sikap mengabaikan akan Yesus Siapkanlah hatimu untuk menyambut Natal Siapkanlah hatimu untuk menyambut Yesus Sang Putra Natal itu lahir di hatimu Kiranya Tuhan Yesus memberkati Amin Mari kita berdoa Tuhan kami datang kepadamu hari ini Kami berdoa biarlah dalam perayaan Natal kali ini Kami tidak bersikap acu-ta'acu atau mengabaikan akan Engkau Biarlah kami boleh membuka hati kami Menerima Sang Putra Natal itu lahir di hati kami Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Di dalam namamu kami berdoa Amin Jemaah Tuhan yang terkasih Mari jadikanlah firman Tuhan Sebagai pelita dan terang dalam jalan hidup kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton